Terima kasih 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 yang ada realita yang ada di lapangan itu seperti apa mungkin itu yang saya tanyakan terus untuk program RBI kali ini kan tadi untuk masalah apa itu ada tiga tahun mengajar apakah antara mengajar kita sangat tidak dengan kita yang mengajar di tingkat sanawiyah mungkin itu nanti dihargai berbeda atau tidak ya terus seperti tentang masalah sertifikat-sertifikat itu apakah ketika kita sudah ada sertifikat pembelajaran baca kitab sertifikat Al-Quran Kirohati itu juga sudah menjadi tolak lebih di dalam program ini mungkin seperti itu Terima kasih Hai baik terima kasih kami sampai kepada Bapak Pianto ini Hai Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dari saya Ahmad Zadid dari Madri Belawati Udur Karangkatuk saya mau tanya ke dokter mohon pencerahan Pak kami butuh tiap-tiap mungkin saran-saran untuk supaya anak-anak bisa cinta atau mau ke Madin karena memang dari penanya tadi memang waktunya enggak sedikit anak-anak itu pulang sekolah jam tiga atau setengah empat sementara Madin kami itu jam empat pulangnya badan itu sangat singkat sekali dan kebanyakan itu banyak izinnya karena sudah capek mungkin bagaimana biar 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 anak-anak itu bisa seneng ke Madin atau mungkin inovasi-inovasi apa mungkin itu lupa ini butuh penjalanan terima kasih bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Ahmad Zadid selanjutnya masih ada satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di program pendidikan agama islam atas tahun 2023 saya ingin bertanya mengenai pembelajaran Madrasah Idinia di arah digital dengan keadaan sekarang para murid itu kan kebanyakan mempunyai handphone dan bagaimana cara kita menghadapi murid-murid itu yang mana daya ingat mereka lebih banyak Ini isinya handphone dan juga kebanyakan akhlak mereka juga memilu yang ada di handphone Maling banyak yang akan kami untuk menghadapi mereka Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Nurul Filipian Bapak ibu, tadi sudah ada empat penanyaan ya dari audience Untuk yang pertama tadi dari Nurul Yang ini terkait program RPL Untuk yang sudah terbangun di Madin Nanti belakangnya seperti apa? Kemudian juga tadi terkait untuk Mohon dibilangnya kepada Bapak Taufik Karena di Madin Nurul Salam ini sudah mempunyai bisnis sendiri Bapak yang sekiranya mungkin bisa dikembangkan Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Taufik Ini terkait untuk penerapan klasikal Yang ini memang ada perbedaan Kalau di Pondo itu kan waktunya lebih lama Dan juga lebih bisa luasat Sedangkan kalau di Madin ini terbatas untuk waktu yang memang relatif singkat Nah bagaimana itu bagaimana untuk mengatasi hal tersebut Kemudian yang ketiga dari Bapak Ahmad Zahir Yang ini untuk mohon pencerahan terkait kian-kian maupun inovasi Bagaimana biar menarik para peserta didi itu mau bergabung di Madin Dan yang terakhir dari Mbak Taufik Ria program studi BAI Untuk pembelajaran di Madin sudah saat ini kan Peserta didinya itu dominan bermain gadget dan juga HP Nah maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut itu juga bagaimana Bagaimana saya bisa bersenangkan kepada Pak Taufik dan Pak Taufik Baik Ibu penelitian terima kasih Dari Ustara Nurul Bapak Ibu kalau ingin di tempat penjanganan Ibu berolah bagus Maka harus ada besar Nah contohnya jangan jauh-jauh untuk setau diri Kemudian ayah sini dan yang lainnya soal-soal Sehingga Bapak Ibu harus mencoba untuk punya usaha di sekolah Koperasi dan kecilan Tapi harus tampil ambil Ada melaporkan Berapa majin yang diambil Lapa berapa Itu harus betul-betul diperbentukan semuanya Saya adalah Direktur Uni Warama Saya bercana Bapak Ibu Karena membuka di 24 kejamanan Jadi kita bersama Apotik Uni Warama Jadi Betul-betul dikelola perusahaan Jadi kami punya namanya LITIP Ibu Jadi satu bulan harus ada bagi berapa Ibu untuk kemandirian semua lembaga LITIP Ibu LITIP Ibu LITIP Ibu LITIP Ibu Dijual saja sama yang ke guru Ibu Tapi ya begitu Nanti kalau kemudian ingin program Saya punya program Nanti terhitung sendiri Berapa barang yang keluar Itu semuanya Kemudian yang tersedia Itu ada berapa Majinnya berapa Lapanya berapa Itu sudah siap semua Semisal Bapak Ibu Kemudian Yang pasti begini Bapak Ibu Jangan dicampur Adukan Uang usaha Dimati Atau lembaga Dengan uang yayasan Atau dengan uang lembaga Harus profesional Bapak Ibu Kalau sudah pribadi Dicampur Aduh usaha Usaha apa itu Kenapa sih Usaha Di rumah Ibu Di kampung kita itu Perancangan-perancangan apa Udah maju-maju Ya boleh Ya boleh Gitu Kan begitu ya Yang kita ngomper Apa Memanjakan tempat Atau nampak apa Ya karena Pandangan yang punya Saya kan Mambil rokok Mambil Kan juga Mincin Tiga-tiga Cukup Tak ditulis Terus Sampai ditulis Dimulis Setelah dibeli Lupa Ibu pake Dewi Berbuka Itu salah Jadi Bedakan uang Beritasi Dengan uang Besaha Bapak Terlokok Ibu Mas beli Terus Pak Dia Anaknya Yang Dekati Ibu Yang Yang Dekati Ibu Di Nah Dia Lepas Poli Di Kepada Lepas Sebelum ya ibu karena cukup ya kalau cuman yang cukup gak aja jika kamu berapa karena di bawah yang mana sehingga kamu harus profesional kalau saya ibu waktunya kita berbagi waktunya oke berikutnya dari Ustaz yang ada dari Bajosungi memang yang ada di Morlo itu orangnya lebih luas memang lebih luas waktunya juga lebih luas kalau yang sorokan atau rambunan atau rambung itu memang tercuma kalau itu sudah apalagi kalau paginya itu dia itu sekolahnya datangnya kemudian lagi dapet biologi selama ipas dapet biologi ke sore atau ke siang dapet biologi anus tapi dari mama dan semangat makanya dikasihnya dikasihnya bapak ibu sekarang bapak ibu bapak ibu jadi bapak ibu silahkan lagi di yang semuanya itu saya juga bapak ibu selesai selesai tapi selesai kemudian berikutnya berikutnya bapak ibu yang kasusnya kasusnya di kampung yang sekolahnya jam 12 sampai jam 5 jam 3 jam 4 jam 4 jam 2 mahi jam 3 saya coba di bawah itu di maling, saya sudah buatkan bumbunya ya mereka juga saya buat dulu, di padang rumah besok dirinya jadi bumbunya saya buat dari maling, selanjutnya makin lalu, ya mereka juga ke bawah itu anak-anak itu di kota itu, waktu sudah, SJ, SMT, SMA, ini makin lama dan berkata di PPT, bapak-bapak, saya tinggi SMT, sudah berhenti dan berhenti karena saya punya masjid, bapak-bapak, karena punya pejabung manusia saya punya PPT, nanti saya, 150, ini sudah berhenti di jumung lima, bapak semangat, semangat, BЬGT, semangat, SMT juga belum, semangat, ya tua maji padahal, saya sekalian SMT sudah dengita pria ke ibuku saya nggak dengita tapi, mereka masih di bawah itu, selalu saya sepikgu-pikgu orang ngomong-ngomongin, ngomong ngomong, ngomong, ngomong ngomong-ngomongin ngomong ngomongin, ngomong ngomongin ngomong, ngomongin, ngomongin ISS di kota krisisnya adalah bagaimana dia nanti dirima diperluan tinggi lebih setahun kalau panjang apa yang diri kita? ya bapak dari saat ini ini berbeda kalau di kota krisis, wangnya berbeda saya pikir saat di maju ini, ya ampun, maju ini maka saya baca-bola asti oka iso karena ini di mulai, sih di pagi saya kira-kira, perempuan bapak ibu jadi, saya berkira sama H다로 yang kanan, sama H다로 yang kanan jadi maaf saya berkira, kemudian bapak ibu pertanyaan dari masalah kali tadi bapak ibu, kalau sudah berjama dengan hati bapak ibu itu jangan risau, karena zamannya bapak ibu tapi kita harus berikan contohnya anak saya itu untuk disamanya disamanya bagian selama yang tua saya sesehat mengiru itu itu sangat tetap dikandungi saya tetes saya tetes terus manung kita harus mengikuti kita harus pemberian orang orang kita mengikuti waktu kita digun jika kita jika sale dan setelah itu menerangkan pajasan dia khusus untuk menerangkan apiah jadi apiah nampung itu menerangkan apiah itu sampai akhir dia menerangkan apiah kelima apiah semua sampai sejujurnya jadi kalau ada yang yang akan jendela nabi ya sudah, pasti sudah saya dari sekolah besok dari kedudukan mafum silahkan ditulis gimana carinya? youtube youtube ya, tentu akhirnya jika apiah mainan di dunia jadi harus di citaran nanti ya, di main nabi gitu loh semuanya, pokok, misalkan kamu nanti di depan, jadi kalau setelah kecacauan bapak ibu, kita akan kajaman ya bapak ibu banyak apa-apa kali gak bisa bapak ibu gak bisa bapak ibu makanya kita sebagai guru selalu setelah-setelah kita untuk masih bungkas bapak ibu masih bungkas silahkan bapak ibu saya ada sekarang kedudukan apapun kedudukan apapun atau apapun coba aja di youtube itu sudah bapak ibu kalau saya bisa diriakan pendidari di diskusian di bawah ibu pak, usah, semangat semangat karena pak gitu sehingga baik-baik ibu semua hari ini kita diusaha risau kemudian kalau masalah risau kita dan tidak berada wakti sama risau saya juga risau karena saya buji itu yang beri mani usah, 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 usah saya, namanya terpastiknya gitu kamu ibu jadi begitu usah, kami ya, diusaha kemudian sama pak asas ini di tipi kota benteng 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 amal habis begitu ya mantap beri bapak ibu sebentar kita beri dulu ya sampai bertemu bales bapak ibu bapak ibu bapak ibu bapak ibu saya menyambut dari pertanyaannya yang pertama dan kedua dari Pak yang berhubungan dengan NPR yang itu terkait dengan guru mandir tapi gak pernah ikut perlantian dan kalau memang realitanya seperti itu jadi guru mandir sendiri itu juga tinggi memang pokoknya SADES yang diakui saya tetap pelatihan di rumah tangan dunia itu saya pernah tanya kalau di program S2 itu kan ada memang program yang bedanya tapi di kampus sendiri itu sudah ada dan kalau ada guru masih inggris dia sudah mengajar 20 tahun kira-kira nanti kalau di RPL kan ambil S2 dan RPL itu kira-kira bisa jadi tembuk waktu satu tahun itu jamnya bisa karena mengajar jadi guru 20 tahun itu sudah tinggi nilainya untuk RPL dan contohnya lagi ada orang yang mengajar di lembaga juga mengajar DPD, juga mengajar mati, juga mengajar pendidikan formal atau mengajar ekstrak ukuran itu kan juga kalau DPD lapinan itu kan juga kalau SKS kalau di rekombisi atau di komersi itu juga DPD dan sebab itu kalau tidak ada hal semacam itu mungkin hanya ada tawaran yang terkait dengan logbook dan logbook itu kan nanti bisa didiskriminasi kayak yang buruk ini kira-kira usianya sudah 50 sudah ya dan anggap saja dulu lulus SMA-nya usia 18 atau 17 dan kalau 50 tahun itu kan sekitar fix ke buah-buah begini ke puluh lagi ke puluh itu kan kejadiannya kan apa aja yang dilalui itu kan juga banyak contohnya pernah jadi LTP atau LW atau pernah jadi ketua kumutan suara itu kan nanti bisa didiskriminasi dan juga bisa diakui nanti berat-berat seperti itu jajarnya itu kalau bisa didiskriminasi itu nanti kalau di dokumennya diserahkan ke kampus itu nanti bisa dinilai dan diakui sebagai rekombisi itu yang bisa saya cerok kait dengan pertanyaan durur nanti kalau kurang panjang dan kurang selesai bisa berko saya atau nanti saya nama saya tidak ada di durur itu pokoknya yang admin itu biasanya nama saya dari itu yang pertanyaan kedua dari Pak Prianto kalau sama mau ngajadi ibrida sama MTS itu sama atau enggak ini enggak masalah ibrida enggak masalah saya enggak masalah angin yang dihitung pada tahunnya semakin lama tahunnya ibrida ini diakui sebagai rekombisi SKS ibu kalau sama Pak Prianto ini sudah 30 tahun nanti insya Allah kalau aksesornya yang nilai itu baik hati ya bisa aja nanti nanti dianggai 105 berarti cuma 1 tahun sudah lulus S1 dikori prihati karena anggota ibu juga kalau urutnya tersumpah dengan prihati loh kalau agak tinggi rekombisinya nanti konversinya itu itu terus yang pertanyaan kedua terkait dengan saya berikan tidak ada atau tidak kalau saya berikan yang jelas kumpulkan aja dulu nanti aksesornya bukan saya ada nanti juga banyak dosen yang lainnya mungkin ada dua atau tidak dosen yang mengaksesori dan lain-lain yang jelas tanpa berkasihan yang dimiliki ya semuanya harus dikumpulkan tapi yang jelas berkasihan setelah lulus pendidikan formal SMA atau MA formal itu itu kumpulkan semuanya kalau tak ada juga digitalnya deskripsinya di ceritakan terus di situ nanti mengetahui dikatakan disangkan oleh kepala desa itu sudah kuat dan beras seperti itu itu yang bisa saya sampaikan mungkin nanti kalau kurang jelas seorang ini bisa dipanyakan di ajak atau terima kasih terima kasih terima kasih untuk dua anak-anak sebuah yang bisa kita hari ini yang bisa saya simpulkan bapak ibu dari kejahatan seminar pada siang hari ini bahwasannya yang pertama peran guru terutama pendidik di era digital ini sangat komples hal ini sejala dengan tantangan di era digital juga yang semakin komples maka dari itu untuk menghadapi hal tersebut sebagai pendidik terutama di mandir maka metode pendidikan yang berbasis islami juga harus lebih dikuatkan lagi karena pendidikan yang bagus itu pendidikan yang mampu menarakan sifat saling mengandai dan juga ada feedback dari peserta ini karena sekali lagi kompa awal dari kesuksesan sebuah bangsa berasal dari para guru dan juga pendidik yang kedua untuk program RPL Bapak Ibu mongkong ini memberikan kesempatan dan ruang bagi Bapak Ibu sekalian jadi ini bukan hanya untuk yang lulusan SMA, MA maupun SMA 2 mainkan untuk Bapak Ibu yang sudah punya ijazah S1 kemudian ini mulia lagi di jurusan lain yang sekiranya dibutuhkan linearitasnya dengan progresi sekarang itu juga bisa mongkong ke Uniwana silahkan dipersiapkan berkas-berkaskan dan juga pengalaman kerja tiga tahun minimal gitu oke sebelum kita saya minta untuk apresiasinya tepuk tangan yang beri untuk apresiasi terima kasih dan kalau saya berbantu di Bapak Ibu sebagai kawasan yang pergi ke pastuan hampir ke kampus Uniwana yang kemudian mengikuti sumihat dan juga kuliah nama terima kasih Bapak Ibu para Ustaz dan Ustazah sampai jumpa di lain waktu terima kasih terima kasih